Uji Ion Uji Ion merupakan salah satu jenis uji karbohidrat secara kualitatif. Uji Ion merupakan uji untuk membedakan polisakarida dari monosakarida dan disakarida. Perubahan warna terjadi karena terbentuk rantai-rantai helix pada larutan pati. Prinsipnya adalah karbohidrat polisakarida. Karbohidrat secara kualitatif akan memberikan reaksi dengan larutan iodin sehingga menghasilkan warna tergantung jenis karbohidratnya. Hasil positif dari uji ini menunjukkan perubahan warna menjadi warna biru dan warna ungu. Sedangkan hasil negatif tidak menunjukkan perubahan warna pada sampel. Bahan yang dibutuhkan adalah 3 sampel tepung. Di sini saya menggunakan tepung tepung tepung, tepung beras, dan tepung maizala. Alat yang digunakan adalah 3 piring kecil, sendok, bok, dan pipet mor. Salah kerjanya, utama kita buat terlebih dahulu larutan iodine aljet. Ambil 50 ml air dengan menggunakan pipet mor, lalu tambahkan 10 tetes betadine. Campur hingga rata. Selanjutnya, taruh 3 sampel tepung pada piring. Beri 1 sendok larutan iodine aljet pada tiap sampel. Amati perubahan yang terjadi. Adung sampel hingga rata. Terima kasih telah menonton! Amati kembali perubahan warna yang terjadi Berdasarkan percobaan tani, dapat diketahui bahwa ketiga sampel mengandung polisakarida Uji aktivitas enzim alfa amilase Amilase diklasifikasikan sebagai sakaridase atau enzim yang memotong polisakarida Amilase merupakan enzim pencernaan dan banyak ditemukan pada pankreas dan gelonjar luda Prinsip dari uji ini adalah warna iodium yang bertemu dengan amilopectin dan amilosa akan memudar seiring dengan terjadinya reaksi enzimatis Bahan yang digunakan adalah sampel Di sini saya menggunakan sampel tepung beras, larutan iodine encer, dan enzim alfa amilase yang berasal dari air luda Cara kerjanya, pertama, tambahkan larutan iodine encer pada sampel yang sudah ditaruh di piring Lalu catat warna yang muncul atau warna yang terjadi Tambahkan enzim alfa amilase Tambahkan enzim alfa amilase Amati perubahan warna setiap 10 menit selama 60 menit Ini merupakan hasil setelah didiamkan selama 60 menit Sampel yang tadinya berwarna violet sudah berubah menjadi putih Maka dapat dibuktikan bahwa terjadi reaksi enzimatis dari asam amilase dengan amilopectin dan amilosa Terima kasih telah menonton!